Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 11 Daud menjadi raja atas Israel Kemudian datanglah seluruh umat Israel kepada Daud di Hebron dan berkata Lihatlah, kami semua adalah darah dagingmu Pada masa lampau, ketika Saul menjadi raja Engkaulah yang memimpin kami dalam perang Tuhan berkata kepadamu Engkaulah yang menjadi gembala umatku, orang Israel Engkaulah menjadi pemimpin atas umatku Semua pimpinan Israel datang menghadap raja Daud ke Hebron Daud membuat suatu perjanjian dengan mereka di depan Tuhan Lalu mereka mengangkat Daud sebagai raja atas umat Israel Sebagaimana telah dijanjikan oleh Tuhan melalui Samuel Daud merebut Yerusalem Daud berangkat bersama seluruh umat Israel menuju Yerusalem Yerusalem disebut Yebus pada zaman itu Penduduk yang tinggal di sana disebut orang Yebus Penduduk Yebus berkata kepada Daud Daud mengambil alih pertahanan Zion Tempat itu menjadi kota Daud Daud telah mengatakan Siapa saja yang dapat mengalahkan orang Yebus Dialah yang akan menjadi komandan tentaraku Jadi Yoab anak Zeruiah memimpin penyerangan dan dia menjadi komandan tentara Kemudian Daud tinggal di dalam benteng pertahanan Karena itulah kota itu dinamai kota Daud Daud membangun kota di sekeliling benteng pertahanan itu Mulai dari Milo sepanjang tembok kota Yoab memperbaiki bagian yang lain dari kota itu Daud bertambah berkuasa karena Tuhan yang maha kuasa menyertainya Inilah daftar para pemimpin pasukan khusus Daud Para pahlawan itu menjadi sangat berkuasa bersama Daud di dalam kerajaannya Mereka bersama semua umat Israel mendukung Daud dan membuatnya menjadi raja Sebagaimana sudah dijanjikan oleh Tuhan Berikut ini ialah daftar para pahlawan Daud yang gagah perkasa Yasobam anak Yahmoni Seorang kepala pasukan khusus berjumlah 30 orang Dia melemparkan tombaknya melawan 300 orang musuh Dan menewaskan mereka dalam satu pertempuran Sesudah dia ada Eleazar anak Dodo orang Ahohi Salah satu dari ketiga pahlawan gagah berani itu Ia bersama Daud di Pasdamim pada saat orang Filistin berkumpul untuk berperang Di tempat itu ada sebidang tanah penuh dengan tanaman sejenis gandum Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin Lalu bertahan di tengah-tengah ladang gandum itu Dan berhasil mempertahankannya dengan mengalahkan orang Filistin Begitulah Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada mereka Tiga dari antara 30 pahlawan datang menemui Daud ke Gunung Batu dekat Gua Adulang Sementara itu orang Filistin sedang berkemah di lembah Refaim Saat itu Daud berada dalam kubu pertahanan di gunung Dan sekelompok pasukan Filistin di kota Bethlehem Daud merasa haus dan dia mengatakan Sekiranya aku mendapat air minum dari sumur yang ada dekat pintu gerbang di Bethlehem Ketiga pahlawan khusus itu menyusup melalui perkemahan Filistin Lalu menimba air dari sumber sumur dekat pintu gerbang Bethlehem Dan membawanya kepada Daud Namun Daud tidak mau minum air itu Bahkan menumpahkannya ke lantai Sebagai suatu persembahan kurban bagi Tuhan Katanya Ya Allah Aku tidak dapat meminumnya Hal itu seakan-akan seperti meminum darah orang yang mempertaruhkan hidupnya Untuk mengambil air bagiku Itulah makanya Daud tidak meminum air itu Ketiga pahlawan itu telah melakukan banyak hal yang cukup berani seperti itu Tentara pemberani lainnya Abisai Saudara Yoab Ialah kepala dari ketiga pahlawan terbaik Dialah yang dengan tombaknya membunuh 300 orang sampai mati Dan dengan demikian Dia menjadi terkenal di antara ketiga orang itu Ia paling dihormati di antara ketiga orang pasukan khusus terbaik itu Dan menjadi pemimpin mereka Tetapi dia bukan salah satu dari ketiga pahlawan terbaik itu Benaya Anak Yoyada Yang berasal dari Kabzeel Ialah seorang pemberani dengan banyak jasanya Dialah yang membunuh dua orang pahlawan terbaik orang Moab Ia juga yang masuk ke dalam sebuah lubang di musim salju Lalu membunuh seekor singa Ia juga membunuh seorang Mesir Yang tingginya dua seperempat meter Meskipun orang Mesir itu sedang memegang sebuah tombak besar Seperti balok sebuah mesin tenun Tetapi Benaya mendatangi orang itu Hanya dengan memegang sebuah tongkat saja Ia merampas tombak dari tangan orang Mesir itu Lalu menusuknya dengan tombaknya sendiri sampai mati Benaya Benaya anak Yoyada Melakukan perbuatan itu Dan menjadi sangat terkenal Sama seperti ketiga pahlawan gagah berani itu Ia lebih dihormati Daripada ketiga orang pahlawan yang gagah berani itu Tetapi Dia bukan salah satu dari ketiga pahlawan terbaik Daud mengangkat Benaya sebagai kepala pengawal pribadinya Ketiga puluh pahlawan Para pahlawan yang gagah perkasa yang berjumlah tiga puluh orang itu Ialah Asael Saudaranya Yoab Elhanan Anak Dadu Asal Betlehem Samot Orang Harot Heles Orang Peloni Ira Anak Ikes Asal Tekoa Abiezer Anak Anatot Sibkai Orang Husa Ilai Orang Ahohi Maharai Orang Netofa Heled Anak Baana Asal Netofa Itai Anak Ribai Dari Gibeah Orang Benyamin Benaya Orang Piraton Hurai Dari Lembah Gaas Abiel Dari Betaraba Azmawet Orang Bahurim Eliahba Orang Saalbon Hashem Orang Kizon Yonatan Anak Sage Orang Harari Ahiam Anak Sakhar Orang Harari Elifal Anak Ur Hefer Orang Meherati Ahia Orang Peloni Hezro Orang Karmel Naarai Anak Esbai Yoel Saudara Natan Mibahar Anak Hagri Zelek Orang Amon Naharai Orang Be'erot Pembawa Perlengkapan Senjata Dari Yoab Anak Zeruya Ira Ira Orang Yetri Dareb Orang Yetri Urya Orang Het Zabat Anak Ahlai Adina Anak Siza Orang Ruben Adina Ialah Juga Kepala Suku Ruben Dan dia Ialah Salah satu Dari ketiga puluh Pahlawan Khusus terbaik Hanan Anak Ma'akha Yosafat Orang Mitni Uziah Orang Ashtarod Syama Dan Yiel Anak-anak Hotang Dari Aroer Yediael Anak Simri Dan Yoha Saudaranya Orang Tizi Eliel Orang Mahawim Yeribai Dan Yosawya Anak-anak El Naam Yitma Orang Moab Eliel Obed Dan Yaasiel Orang Nezobaya